Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah di materi hari ini Saya akan membahas fase 2 SDLC Atau analisis Nah disini ada jenis-jenis metode analisis Dalam melakukan analisis permasalahan Jadi ada beberapa jenis metode yang bisa digunakan Yang pertama itu ada pictures Yang kedua ada SWOT Yang ketiga ada gap analysis Yang keempat ada analisis kuantitatif Kelima ada analisis kualitatif Dan yang terakhir ada naratif Kita akan membahas metode analisis pictures Apa itu analisis pictures? Analisis pictures digunakan untuk mengevaluasi sistem yang berjalan Atau sistem yang akan dibuat untuk mengetahui faktor-faktor terkait Performance, information, economy, control, efficiency, dan service Nah disini ada performance Nah akan membahas tentang yang performance dulu nih Performance itu adalah untuk mengukur performance yang dilihat dari Biasanya dilihat dari truck food dan respon time Apa itu truck food? Truck food itu adalah jumlah pekerjaan atau durasi waktu Kalau respon time itu apa? Respon time itu lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu pekerjaan Nah jadi itu bedanya truck food sama respon time Nah terus yang kedua itu ada information Itu adalah untuk mengukur informasi dari keluaran atau output Terus masukan atau input Nah itu adalah untuk information Nah disini yang ketiga itu ada E, economic Apa itu economic? Economic itu diukur dari nilai atau manfaat ekonomis dari barang atau sistem tersebut Itu adalah economic Kalau untuk C itu control Kontrol itu adalah diukur dari kualitas produk yang ada Atau mendeteksi kelemahan atau kecurangan dalam sistem yang berjalan Itu jadi kita harus mengontrol sistem tersebut Nah terus yang kelima itu ada E atau efisiensi Efisiensi itu diukur dari banyaknya waktu atau resort SDM, mesin, dan bahan baku Yang terpakai untuk menyelesaikan suatu pekerjaan Jadi efisiensi atau enggak nih sistem tersebut Nah terus ada S itu adalah service Nah service itu diukur dengan cara mengecek kehandalan dan kemudahan sistem Serta layanan yang fleksibel atau tidak Jadi pelayanannya gimana nih fleksibel atau enggak Itu kita bisa juga ukur Nah disini saya sudah membuat contoh dari pitchers Nah disini ada sistem sebelumnya sama sistem yang diusulkan Nah yang pertama itu ada performance Nah performance itu di sistem yang sebelumnya itu Saat ini masih membutuhkan waktu lama untuk menyerahkan laporan Kepada admin untuk disetujui Nah itu performanya Terus sistem yang diusulkan itu Dengan menggunakan sistem berbasis online Maka akan mempermudah proses penyerahan laporan kepada admin Sehingga efisiensi dalam waktu Nah ini yang performance di sistem yang diusulkan Nah terus yang kedua ada information Nah contohnya di sistem sebelumnya information itu apa? Sering terjadi kesalahan input jumlah gaji Serta pengolahan data gaji dari jasa konsultasi perorangan Ini sistem sebelumnya Terus yang sistem yang diusulkan Yang information Dengan menggunakan sistem berbasis online Maka pengolahan gaji dapat menjadi akurat dan relevan Nah ini information untuk sistem yang diusulkan Terus untuk yang ekonomi Di sistem sebelumnya Jasa konsultasi perorangan Memerlukan biaya yang besar untuk print out laporan Dan diserahkan kepada PPTK Untuk dilakukan pemeriksaan laporan pengerjaan Pekerjaan Nah terus untuk sistem yang diusulkan ekonominya Dengan menggunakan sistem berbasis online Maka jasa konsultasi perorangan Hanya mengupload laporan tersebut Dan dapat diperiksa oleh admin dan PPTK Jadi lebih ekonomis Nah terus yang kontrol Di sistem sebelumnya admin dan PPTK perlu memeriksa laporan print out secara manual Dengan menyelesaikan pekerjaan yang dikerjakan Nah ini untuk kontrolnya ya Ini di sistem sebelumnya Yang sistem yang diusulkan Dengan menggunakan sistem berbasis online Maka admin dan PPTK cukup memeriksa laporan pekerjaan melalui sistem Jadi kontrolnya lebih cepat ya Dengan menggunakan sistem Nah terus yang efisiensi Di sistem sebelumnya Pemeriksaan laporan pekerjaan yang dilakukan Perlu pemeriksaan secara detail oleh PPTK Nah ini untuk yang efisiensi di sistem sebelumnya Terus yang di sistem yang diusulkan apa bu? Dengan menggunakan sistem berbasis online Maka seluruh laporan pekerjaan Akan mudah diperiksa secara detail Sesuai dengan pekerjaan yang dikerjakan Ini untuk efisiensinya Lalu yang terakhir nih yang servis Sistem sebelumnya itu pelayanan untuk proses pencairan jasa konsultasi Perorangan masih membutuhkan proses yang lama Itu untuk sistem sebelumnya Servisnya lama gitu ya Terus sistem yang diusulkan Dengan adanya sistem berbasis online Maka yang baru dapat meningkatkan Kualitas pelayanan admin Jasa Konsultasi Perorangan Dan PPTK Dalam penggajian Jadi dengan menggunakan sistem online Pelayanannya bisa menjadi Bisa meningkatkan pelayanan Seperti itu ya Nah mungkin sudah tergambar ya Contoh dari Piches Nah karena berakhirnya slide Berakhir juga materi Tentang Piches Hari ini Kurang lebihnya mohon maaf Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh